Karena banyak banget yang minta dibuatin video secara bikin korek warung yang bentuknya kaki tiga kayak gini Sekarang bakal aku buatin videonya nih bro Langkah pertama, kalian siapin tiga korek bekas yang isinya udah habis kayak gini Lalu kalian bongkar semua bagian-bagiannya ya bro Dan disini aku menggunakan tiga korek dengan warna yang berbeda nih bro Meskipun aku menggunakan korek dengan warna yang berbeda Tetapi ketiga korek ini tetap satu merk nih bro Karena jika menggunakan korek dengan merk yang berbeda Takutnya nanti ukuran maupun bentuk dan juga ketebalannya tuh gak sama bro Nah jika semuanya sudah kebongkar kayak gini Selanjutnya bakal kita potong nih bro Dan supaya hasil potongannya sama di setiap tiga sisi koreknya Kalian harus membuat polanya dulu ya bro Dan untuk membuat polanya disini aku menggunakan kertas yang ada di dalam buku serokok kayak gini bro Kalian cukup ambil sedikit aja di bagian ujungnya Lalu kalian lipat menjadi dua kayak gini bro Untuk membuat garis lipatan di bagian tengahnya kayak gini Nah kalau sudah selanjutnya kalian buka lagi Dan bagian sisi sebelahnya kalian lipat lagi nih bro Tepat di tengah-tengah garis yang udah kita buat tadi Nah langkah selanjutnya kalian potong untuk sisi bagian sebelahnya Tepat di garis bagian yang ini bro Dengan menggunakan kunting supaya hasil potongannya menjadi lebih rapi Nah kalau sudah jadi kayak gini nih bro Selanjutnya kalian lipat lagi ya bro Bagian yang udah kita potong tadi tepat di garis yang tengah sini nih bro Nah untuk yang terakhir sekarang lipat sekali lagi ya bro Tapi sekarang patokannya di garis yang ini nih bro Nah kalau sudah selanjutnya tinggal kalian satuin deh Dan kalian rapiin sisa-sisa yang berlebih Dengan menggunakan kunting kayak gini Meskipun membuat polanya agak lumayan ribet Tapi ini cara paling ampun nih bro Supaya siku di setiap sisi koreknya tuh sama Nah kalau polanya sudah siap Selanjutnya kalian buat garis di koreknya Untuk nentuin seberapa panjang korek yang ingin kalian potong Sesuai kesukaan kalian ya bro Nah kalau sudah selanjutnya tinggal kalian ikutin deh kayak gini Nah sekarang koreknya sudah kita kasih garis Dan bakal langsung kita potong nih bro Dan untuk memotongnya disini aku menggunakan gergaji bersih kayak gini ya bro Tetapi sebelum kalian potong Kalian harus kasih oli dulu di bagian mata kerkajinya nih bro Supaya nanti potongnya menjadi lebih mudah Dan juga gak seret Sampai jumpa di video selanjutnya Nah sekarang koreknya sudah berhasil kita potong nih bro Dan karena sisa potongannya masih agak kasar Jadi bakal kita rapiin lagi dengan menggunakan kikir Dan nanti bakal kita ampas nih bro Supaya bagian sisinya menjadi lebih halus Agar proses pengilemannya menjadi lebih mudah Dan juga sambungan antara koreknya Gak mudah bocor 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 Nah, untuk korek yang warna hijau sudah berhasil kita potong Dan sudah berhasil kita bentuk nih bro Selanjutnya, untuk korek yang kedua dan juga korek yang ketiga Tinggal kalian jiplak aja deh kayak gini Nah, sekarang untuk ketiga koreknya sudah berhasil kita potong Dan sudah berhasil kita bentuk nih bro Selanjutnya, tinggal kita satuin deh Dengan menggunakan lem Korea merek handsome kayak gini Dan untuk menyambung setiap bagian koreknya Kalian harus ikutin cara ini ya bro Yaitu dengan cara kita kasih lem dulu di sisi potongannya Lalu kalian tempelin dan kalian atur posisinya sampai benar-benar pas Dan begitu juga seterusnya nih bro Karena kalau kalian pakai cara ini Aku bisa jamin nih bro Sambungan koreknya bakal menjadi lebih kuat Dan juga gasnya nggak bakalan bocor Nah, kalau semua koreknya sudah kalian tempel Dan posisi sambungannya sudah sesuai Selanjutnya, tinggal kalian tambahin lem lagi deh Di setiap sambungannya kayak gini Dan sambil nunggu lemnya kering Di sini aku mau ngingetin lagi nih bro Jangan lupa untuk menekan dobel subscribe Dan like juga ya bro Ayo kita sama-sama bangun channel ini Supaya bisa terus memberikan ide gratis yang berbampat Kepada semua orang Nah, sekarang lemnya sudah kering nih bro Selanjutnya, tinggal kalian amplas deh Dengan menggunakan amplas bentuk lope Dengan grid ukuran 400 ya bro Nah, setelah kita amplas Hasilnya jadi kayak gini nih bro Dan karena koreknya menjadi kusam Karena tadi kita amplas Jadi bakalan kita finishing nih bro Dengan menggunakan pilok liton yang khusus untuk akrilik Dengan warna grid metallic kayak gini Nah, setelah caitnya kering Hasilnya jadi bening banget kayak gini nih bro Selanjutnya, langsung aja kita pasang busa putihnya Kampas dan juga bagian nozzle-nya ya bro Karena setelah ini akan kita isi gas nih bro Dan untuk cara ngisi gasnya masih sama seperti yang biasa ya bro Yaitu dengan cara memasang bagian pemantiknya Lalu diganjir dengan menggunakan pinset Dan tinggal tancapin aja deh gas isi ulangnya Dan untuk isi ulangnya Disini aku pakai gas isi ulang merek Robinson Dengan ukuran 220 gram Dan udah aku modifikasi di bagian ujungnya ya bro Supaya gasnya gak mudah bocor Dan menjadi lebih awet nih bro Nah, jika gasnya udah kalian tancapin Tapi gasnya gak mau turun kayak gini Kalian tinggal cabut aja deh Lalu tancapin lagi, cabut lagi Dan tancapin lagi nih bro Supaya ngisinya jadi lebih cepet Nah, kalau gasnya udah penuh kayak gini Selanjutnya kalian cabut gasnya Lalu lepas pemantiknya Dan jangan lupa kalian kecengin lagi ya bro Untuk hasil putihnya Selanjutnya, yang terakhir tinggal kalian pasang deh Bagian-bagiannya kayak gini bro Gampang banget kan? Sampai bingung laman Gampang banget Nah, sekarang bagian-bagiannya sudah berhasil terpasang dan semua koreknya juga sudah berhasil menyala nih bro. Semoga videonya bisa membantu buat kalian yang ingin belajar membuat korek-korek unik kayak gini ya bro. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian nyalakan loncengnya juga ya bro. Supaya kalian gak ketinggalan ketika channel ini membuat video terbaru yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian atau bermanfaat buat teman-teman kalian bro. Terima kasih ya. Terima kasih sudah menonton!